Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan kita di channel Landri Sahabat Peternak Salam-salam untuk sedulur peternak semua Nusantara Dan salam-salam untuk sedulur Landri Sahabat Peternak Oke, kali ini saya berada di daerah mana? Pekalongan, saya di Pekalongan di Batang lagi nih Setelah vagum selama satu bulan di Jakarta Nah, kita akan korek-korek coba nanti lihat ini kandang baru Konstruksinya seperti apa, bangunannya bagaimana, panjang lebarnya berapa Populasinya berapa, nanti akan kita lihat Ini ayam baru cikin kulit kemarin 6 hari yang lalu, umur 13 minggu ya Oke, kita masuk kandangnya Ini gerbangnya Assalamualaikum mbak Oke, kita lihat dari bagian sini Sebelumnya tadi saya sudah tanya-tanya dulu ya Jadi, untuk panjang kandang sendiri, dia 20 meter Panjang kandang 20 meter Tinggi tiang ini 2 meter 20 cm Tinggi tiang per tiang Sedangkan lebarnya itu 7 meter Dengan lebar 7 meter, dia memakai tiang berapa itu? 3 tiang utama 2 tiang tambahan penyangga Karena dia modelnya Model W Model W, karena yang tengah itu tiang tambahan itu bagian untuk lantai atau jalannya Yang tiang utamanya untuk cornya itu karena untuk caka utama Kapasitas sebenarnya dia 1.500, tapi karena biaya Jadi, dia cuma diisi kapasitas 1.000 ekor Untuk kandangnya sendiri Bahan kayu, kayu sengon, kayu akasia Cuma untuk baterainya dia Untuk lantainya sendiri, galvanis Untuk sekatnya, pakai bambu Untuk tutupnya pakai kayu Kembali dengan, nggak dengan Ramadan, tapi dengan Johnny dan Ginanjar PPL-PPL terbaik Oke Ini penampangan, jadi ini umur 13 minggu Jalan ya Petendeknya masih 60 gram Harusnya standarnya Dia sudah di 64-65 gram Tapi, nggak apa Karena kemarin Sendik Pestrap dan BKOMPLEX Kemarin sendiri Ayam ini Timbangan itu rataan bobotnya 109 Ya, jadi Sebenarnya ini kapasitas 1.500 Karena cuma diisi 1.000 Jadi, harusnya ini baterai Baterai ukuran 40 cm ini Ini harusnya diisi 2 Nah, karena Populasinya Turun 500 ekor Jadi, baterainya diisi 1 Memang Nah, untuk rata depan mungkin kan Karena Teman pengen cepat ngisi Tapi, kurang uangnya Jadi ya Seperti ini Itu cukup bagus Ada beberapa yang isi 2 Tapi ini rata-rata isi 1 Cukup bagus Rataan uniform itu pada saat datang itu ya 88% Cukup bagus sih menurut saya Takkan pakai Konsentrat dower Punyanya produknya capa Dilakukan penimbangan sampel bawah badan setelah satu minggu dikandang Kita evaluasi apakah dia sudah mulai Kerasan Kerasan nyaman Sudah menyesuaikan di lingkungan terbarunya Bukan begitu mas Ginanjar Iya, siap Mas Ginanjar adalah PPL senior saya PPL area Jatang Jabar maksudnya Berarti ini masuk di umur 13 6 hari 155 Yang kecil 155 Tapi masih masuk sekilo up Lumayan Udah lumayan Ini minum masih pakai vitamin ya Biomas Tapi mereknya Mereknya Biomas Tandon utama ada di bagian belakang Tandon utama Untuk instalasi airnya Disini Instalasi airnya Airnya Sumber airnya Kita tanya sumber airnya Dari mana Kita tanya Nah ini Sebenarnya sih Kalau saya lihat ini Ini pengerataan pakannya Kurangin Jadi Jarang untuk diratakan Ini untuk taruhnya Pak ini Sumber airnya Dari mana ya Pak Tangan lupa Apa namanya Panjimas 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 Di koreksi ada filternya enggak Ada Ada Sudah dikasih filter Kalau panjimas Biasanya Redak Teriskan Tak kotor Baru Hujan kan Biasanya Kotor Kejadian Nggak ya Ini Erah 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 kan Poli Ini kan Nggak bisa Sebacut Parah Kayak produksi Kono Koli Bisa Maskinanjar Tertip Corona Sosial Tertip Dia pakai Masker Mantap Oh ini Yang ada Yang isi Dua Pembuatan Kandang Kalau ada Yang tanda Tanya Pembuatan Kandang Kurang lebih Ini Dengan Kapasitas 1500 Ekar Itu habis Hampir Kurang lebih 150 juta Ya Pak 150 juta Kurang lebih Belum Biaya Tidak terjuga Lainnya Pokoknya Yang kelihatan 150 jutaan Itu belum ada Tambahan Pintu-pintu Itu baru Belum dipasang Itu Itu biaya Ini Mau dibuat Kolam Untuk Kasebo Mungkin Kira Maskinanjar 113 Mantap Mantap Pak Jangan Menang Pengen Lalu aman Pak Pengen Banjir Ini Dipasang Mamanya Tinggal Nutup Ini Mamanya Nutup Nutup Ini Rapat Seperti Nah Digaris Nah Digaris Lanjut Lanjut Balongan Di Antara Tengah-tengah Ini Misal Segini Dibolong Jadi pada saat Jangan Buka Ngarep Lali Youtube Orang Banjir Nah Gitu Balongan Misal Kanan Kiri Kanan Penang Lanjut Balongi Pada saat Lupa Orang Banjiran Karena Yang mana Lanjut Lanjut Banjiran Pak Bisa Pernah Biasa Dikawai Standar Jangan Barik Terus Diukur Misalkan Digeret Napa Peripun Sama Ini Berarti Nancep Aku Disak Gretan Lagi Pas Bolongan Enak Sebenarnya Yang Aku Ngaran Jangan Pembuangan Ini Tapi Rapat Apasih Okir Pendek Yang Mending Dorong Rasa Cepat Cepat Ini Ngeracin Rata Gepakan Ini Pakannya Rata Gepakan 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 Pas Alhamdulillah Alhamdulillah Berarti Pancimast Ini Berarti Orang Berarti Dilangan Korang Pulau Oh Berarti Ini Đi Ok Terima Is God Dari Dari 100 100 11 Mol dengan berarti sekotang doneng omah ya Oh berarti nangtang doneng omah jangan saring di sepuluh bayar ini saring meneh tidak yana saringan atau tampungan ulang-ulang lebih ini erohnya kan talu nilai langsung Pak jadi barcikin lalu pas hutan terus lah jadi gak paham bahwa si dombeknya banyaknya bukat Pak setelah dua tiga minggu itu cekrek abis beler cekrek meler-meler ini kalau meler-meler kematian ada dua berdua kolinnya ngatih ini ngatih ini aku suka ke bungkusan kayak june Pak lalu saya produksi nah produksi ini mundur karena kan ovariume singarep jenggo metu ndok ndok iwis kena koli Pak wajisah bergerak-gerak banyu ini ada Rizkan ya banyu ini koli sih soalnya ngobatinnya enggak Pak buang-buang waktu sama buang-buang buit koli itu ini sebenarnya hati-hati serekep rajin semprot Pak semprot desinfektan paling tidak jenengan ya digawe jadwal misalkan seminggu dua kali minimal seminggu dua kali misalkan oh saya nyemprot setiap hari senen sama setiap hari jam apa kemis apa jumat apa-apa nah konsisten seperti itu tapi nanti bimbingan mamanya saat ini tuh bahas botol sing deskrin besok beli itu beda jangan deskrin lagi misal sing jenengnya merita beda nah jadi di rolling benola resisten terus nanti juga tanya sama PPL misalkan saya diberikan program untuk semprot obat jamur eh apa namanya pengobatan untuk kutu nah itu Rizkan biasanya nanti menjelang produksi di umur-umur 17 masa pencampuran pakan pre-layer itu kutu mulai muncul ya njenengan tidak masuk obat kutu duluan lah kutunya sudah terlalu banyak njenengan PT EWS mulai nginjak 6 produksi masalah mundur produksi nih nah itu loh itu hal-hal yang biasanya njenengan aku perlu diperhatikan enggak tak bikin nge setting aneh kalau masih umur berapa nanti diberikan obat kutu gitu sebelum produksi itu obat kutu obat cacing perlu obat kutu obat cacing jangan sampai kok nanti sebelum produksi lupa pemberian obat cacing pas pada saat produksi baru diobat cacing drop pak producimu ini kan kehilangan 3-4% produksi ini sayang emang obat gurem juga obat gurem yang jenengan guremnya sudah populasinya sudah terlalu banyak dia harus butuh pengobatan lewat oral diminum ke ya kan yang gure sitik-sitik-sitik cukup dia lewat lewat semprot tapi kalau sudah populasinya sangat mengganggu ayamnya dia harus lewat oral minum lah kalau oral minum itu juga berpengaruh ke produksi paling beberapa hari 2-3% produksi selama 3 hari lah 2-3 hari karena ketidiknya dia akan turun tapi yang jenengan cek caranya ngecek gurem gampang pak jeneng kan pegang bagian bawah ayam nah bawah ayam gini ya tau cacah cabut setunggal bulu ya kan di Trawang nah tinggal di Trawang ini kan bersih tuh pak yang ini yang gurem bagian sini nih bagian sini batang-batang bintik-bintik jadi kayak ada tumor ini nah itu gurem nah gitu ya nangkini ini nanti wakih pak berarti ini perlu sampai oral karena itu sangat memganggu ayamnya gitu loh bisa nanti berodol pak yang lagi tangan itu ayamnya nah jeneng kan paling ngecek ya seminggu bisa ngecek gurem gurem biasanya kandang baterai kayu bambu ini kendalanya dia guremnya lebih cepat berkembang biak tapi jeneng kan lebih menang amannya karena sled bawah itu jeneng kan masih pakai galvanis karena biasanya kalau dia nggak pakai galvanis pakainya bambu dia populasi belum akan lebih cepat berkembang karena apalagi di kondisi kelembangan tinggi karena apa di sled bambu kotoran ayam tidak akan langsung turun sebelum dia kena kaki atau sebelum kena bulu pada saat dia kena bulu bulunya akan lembab lembab dan bau bakterinya banyak lah disitulah timbul banyak percepatan populasi itu lah disana pak yang kandang yuk customer ini gurem gak bisa tuntas pak karena dia bawahnya pakai slednya bambu terlalu rapat terlalu rapat bambunya terlalu tebar jadi space-nya itu terlalu rapat guremnya pak luar biasa saat ini ya tak treatment minum oral sempurna tiga kali terus sih pak tuntas sekarang dua minggu tiga minggu ada lagi pak itu susah terus susah penang ini juga ini kan pemilihannya apa pak biasanya rata-rata yang di bawah galvanis terus disini biasanya dia tetap kayu nah ini dengan bambu apa ini bambu kan dia tidak menyerap basah dia lebih kering daripada kayu nah ini kan yang sering basah kan ini sama ini nah ini dengan lebih oke kering aman hari tapi bukan berarti dengan seperti ini jeningan tidak ada treatment gurem loh tidak loh treatment gurem tetap harus ada tapi sirkulasi udaranya kayaknya ini apa ya pak seger ya gak perlu parah cuma paling itu loh pak mohon maaf daun pisang daunnya ya nah daunnya pak rasa di bloknya itu gak masalah pak daunnya yang mepet ini dengan potong jadi yang meronnya gak loko yang pisang sebenarnya gak terlalu mengganggu pada saat dia populasinya tidak terlalu banyak yang gurem becer ini itu itu yang gak basah yang penting gudangnya cerak 6 piti karena apa banyak ini ramun celam tapi telek ini yang konstruksi lemahnya ini apa ini kan lemahnya rate rate apa ini rate ngembun banget ngembun 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 tapi tak suka ini kok gudun tapi yang nonton pertama ini minggu pertama biasanya ngembun poli biasanya telaknya langsung terus ini rote garing karena gerajannya kan terus ya buka-bukanya seh garing tapi rawan banjir ini orang lawan banjir ini aman yang lawan banjir ini termasuknya garing ini yang jendengan pengen lebih awet misalnya pengen awet apa jendengan modal EM4 EM4 ngerti so probiotik EM4 yang peternakan yang warna coklat ini kan harganya kalau gak salah cuma 17 ribu nah itu dipakai untuk nyemprot ini satu tank dengan 20 liter atau 17 liter kasih 15 tutup atau 10 tutup lah untuk nyemprot EM4 bertujuan untuk membantu memproses pengurean kelet jadi ini biar gak terlalu bau kadang-kadang kan meskipun dia kering kan tetep bau itu mengurangi tingkat bau jadi ini jendengan harus nganti kayak piramid aman karena ini peternakan Pak Tarno berarti Pak Tarno berarti polsek lurus tinggir dalam sandi pam ini kan ini kan ini jendengan pernah buru lalu garing lemping lalu lalu samputra full kami lalu full garing lemping lalu lalu semprot ini jendengan pernah selan lalu malah kenal 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 pak Tarno oke terima kasih sudah menemani obron saya dengan peternak saya begitu jadi pada saat di kandang yang saya sampaikan seperti itu jadi poin-poin penting untuk pemeliharaan ayam itu saya sampaikan gitu kan jadi poin yang bisa membantu peternak untuk lebih baik dan menjaga manajemennya tetap saya sampaikan cukup sekian dari saya ada kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada koreksi dari teman-teman semua dari guru-guru saya dari senior senior saya mohon koreksinya tulis di kolom komentar atau bisa chat berbagi dengan saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses untuk peternak Nusantara selamat menikmati selamat menikmati